Mahkamah Agung, MA, menurunkan semua hukuman yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Pertama, Mahkamah Agung, MA, dalam putusan kasasi membatalkan hukuman mati terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo kemudian difonis menjadi penjara seumur hidup. Menolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana menjadi, melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, tulis Amar Putusan MA. Dikutip dari Kepanitraan, Mahkamah Agung, GO, ID, Kasasi No. 813K PID 2023, 816K PID 2023, 814K PID 2023 dan 815K PID 2023 ini, mengerahkan lima hakim agung. Dipimpin Suhadi dan empat hakim anggota, yaitu Suharto, Jupriadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Dua MA menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda terkait, diskon, hukuman Ferdi Sambo menjadi penjara seumur hidup. Dua hakim tersebut ialah Jupriadi selaku anggota dua majelis hakim dan Desnayeti selaku anggota dua majelis hakim. Sobandi menjelaskan keduanya berbeda pendapat dengan tiga hakim lainnya. Jupriadi dan Desnayeti tetap berkeinginan Ferdi Sambo dihukum mati sebagai manafonis di tingkat pengadilan negeri. Mereka melakukan du, dissenting opinion, itu berbeda pendapat dengan putusan, dengan majelis yang lain, yang tiga, tapi yang dikuatkan yang tiga, ujarnya. Jadi, beliau tolak kasasi. Artinya tetap hukuman mati, tapi putusan adalah dengan perbaikan, menjadi, seumur hidup, imbuh dia. MA juga mengubah hukuman istri Ferdi Sambo, Putri Candrawathi dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun atau separuhnya. Terdakwa Putri Candrawathi PNP dana penjara 20 tahun. PT menguatkan, pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan terdakwa menjadi pidana penjara 10 tahun, kata Kepala Birohukum dan Humas MA, Sobandi dalam Jumpa Pers, Selasa, 8 Agustus 2023. Putri diketahui difonis oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan pidana 20 tahun penjara. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh pengadilan tinggi DKI Jakarta. Putri mengajukan kasasi setelah bandingnya ditolak pengadilan tinggi PT DKI Jakarta. Kemudian Mahkamah Agung juga mengurangi hukuman Riki Rizal dari 13 tahun bui jadi 8 tahun penjara. Terakhir, MA mengurangi hukuman Kuat Maruf dari 15 tahun jadi 10 tahun. Kuat Maruf adalah mantan asisten rumah tangga, Art Ferdi Sambo. Terima kasih telah menonton!